Intro Menghebohkan, ternyata, uang kuno 500 rupiah emisi tahun 1992 sampai dengan emisi tahun 1999 ternyata sekarang sudah berharga jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah per lembarnya Itu akan dikatakan orang yang tidak mengerti tentang dunia numismatik dan senang menyebarkan berita bohong Uang kuno nominal 500 rupiah emisi tahun 1992 sampai dengan emisi tahun 1999 memiliki bagian depan bergambar orang utan dan bertanda tangan gubernur Prof. Dr. Adrianus Moik dengan Direktur Sahril Sabirin Untuk uang ini biasa disebut oleh kolektor uang dengan sebutan uang kuno Indonesia seri tahun 90-an versi orang utan Sedangkan pada bagian belakang bergambar rumah adat Kalimantan Timur Untuk pecahan 500 rupiah dicetak oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan memiliki pengaman pada uang berupa tanda air Hos Cokro Aminoto dengan ukuran kertas 140 x 68 mm 200 x 68 mm dan memiliki pengaman pada uang kuno Indonesia dan memiliki pengaaman pada ukuran di daftar dan memiliki pengaman pada uang kuno Indonesia dan memiliki pengaman pada uang kuno Indonesia berkumpul di daftar Sampai jumpa di video selanjutnya. Tahun 1992 sampai dengan tahun 1999 adalah untuk variasi 3 huruf dengan 6 angka berharga mulai dari Rp. 1.000 sampai dengan Rp. 10.000 per lembarnya tergantung dari kondisi uang kuno itu sendiri. Tentu saja harganya akan jauh lebih mahal apabila pada uang memiliki nomor seri cantik, nomor seri solid, terdapat salah cetak misprint, salah potong miskat, uang bersambung angkat, uang versi spesimen, ataupun uang sudah digrading, dan mendapatkan skor yang tinggi. Ini masih mudah ditemukan, bahkan masih bisa dijumpai dalam kondisi uang gepokan dengan nomor seri urut, juga segel asli bank Indonesia. Dan tidak ada alasan apapun untuk menjual uang kuno Rp. 500 orang utan dengan harga jual yang tinggi. Tapi jika masih ada yang percaya, pecahan ini dapat dijual dengan harga yang mahal. Silahkan tulis di kolom komentar apa alasannya.